Intro Penjabat Gubernur Acah Ahmad Marzuki menegaskan terbentuknya Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia atau Fordasi sebagai forum kolaborasi akan mampu menjalin kerjasama untuk meningkatkan persatuan dan kesejahteraan bangsa. Hal tersebut ia sampaikan dalam sambutannya pada rapat koordinasi yang melibatkan 5 provinsi daerah khusus dan istimewa yaitu Aceh, DKI Jakarta, Diy, Papua, dan Papua Barat di Anjong Mon Mata Komplek Meligo Gubernur Aceh, Senin 21 September 2022. Sebagaimana diketahui, seluruh kepala daerah anggota Fordasi yang resmi dideklarasikan pada 4 Maret 2017 di Yogyakarta menyepakati penyelenggaraan rakor setahun sekali di tempat yang berbeda. Tahun ini, Aceh menjadi tuan rumah rekor Fordasi. Ahmad Marzuki optimis, pertemuan ini akan menindaklanjuti sejumlah kesepakatan dan perjanjian kerjasama atau PKS antar OPD serumpun. Dengan semangat dan kebersamaan anggota Fordasi, semua agenda yang telah disusun akan berjalan lancar. Sehingga pertemuan ini mampu merumuskan rekomendasi terbaik terutama untuk daerah yang menjadi anggotanya. Dengan demikian, kehadiran Fordasi akan menjadi teladan bagi kolaborasi antar provinsi yang ada di Indonesia. PJ Gubernur juga memperkenalkan berbagai potensi wisata dan kuliner khas Aceh kepada peserta rakor Fordasi. Aceh memiliki objek wisata yang indah dan didukung dengan kuliner yang memiliki cita rasa khas. Untuk itu, kami sangat senang apabila bapak dan ibu berlama-lama di Aceh untuk menikmati wisata alam dan kuliner Aceh. Sukses terus untuk Fordasi, semoga bisa berkontribusi untuk Indonesia yang lebih sejahtera, pungkas PJ Gubernur Aceh. Pembukaan rakor Fordasi ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama tentang kerjasama antar daerah khusus dan atau istimewa. Oleh pejabat Gubernur Aceh, Ahmad Merzuki, bersama tiga kepala daerah khusus dan istimewa, yaitu daerah khusus Ibu Kota Jakarta, daerah istimewa Yogyakarta, dan Papua Barat. Terima kasih telah menonton!